ini ada masyarakat kakinya sakit tapi memang udah udah 1 tahun struk terus dia gitu udah apa tapi keluarganya gak ada ya alhamdulillah nih dokmaru kata-kata hari ini cinta datang dari hati tidak akan pindah ke lain hati dan tidak akan pernah mengkhianati ibu aku ibu aku kata-kata hari ini dong kata-kata hari ini makanya jangan selalu bersujon sama orang iya betul jangan suka nyenggol orang betul kan kita gak ada batas yang kesabarannya tuh ada batasnya jangan terus akhirnya diputar balikan gitu loh semakin membongkar semakin keliatan aibnya nanti tuh kan kata-kata hari ini kenapa panjang banget sih gak apa-apa ibu ini udah malem nih ibu sehat selalu iya makasih ya pokoknya semua masyarakat Indramayu tidak boleh terprovokasi siap siap terus kebenaran pasti akan terungkap pasti biarkan saja anjing menggonggong kafila berlalu betul sehat selalu ibu ku iya sehat semuanya nomor telur nomor telur Ibu aku sudah datang Oh my God Ibu aku sudah datang Sebentar dulu Ibu 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 aku Ibu aku Ibu aku Ibu Ibu aku Ya Allah ini banyak sekali warganya Ibu aku Ibu Ibu aku Dimana-mana ada aku Pokoknya aku selalu ada sama ibu Harus sama-sama berjuang untuk indramayu lebih baik lagi Aku selalu nginduin ini ibu Ya ibu Ketemu sama ibu angkat aku Ya Allah Ya Allah Ya Allah Manusinanya pada sekali Oh tidak Aduh manusianya tinggeriak ya Aduh tolong jangan ada yang mau bukelek ya Ramai sekali ini manusianya Ini aku bingung sekali Banyak sekali manusianya ya Aduh Ini ada ibu aku Ayu harus melanjutkan perjuangan ibu Nina dan papa Bromi ya Karena indramayu udah semakin sangat baik dibawa ke pemimpinan ibu Nina Yang jelas udah sangat bagus Sangat luar biasa Tidak banyak bicara ya Bukan janji-janji Nanti tadi tadi Aku kayak jalan pasti Aku kayak jalan Aku kayak jalan Aku kayak gitu loh Aku kayak gitu loh menutup mata dan tidak boleh menutup telinga kalian karena yang jelas Ibu Nila adalah kerja nyata ya bukan janji-janji ingat itu semuanya ya saya sebagai warga masyarakat Indramayu sudah tidak sangat merasakan perubahan yang sangat luar biasa salam tiga jari di mana-mana di desa di kota di mana-mana pasti menang di desa di kota di mana-mana pasti menang di desa di kota di mana-mana saya anak pajama lu anak siapa anak bobojang astagfir waladzim ikstikfar bu ikstikfar nyebut bu eling bu sebegitu emosinya sebegitu marah-marahnya pada bapak itu padahal bapak itu udah minta maaf lemah lembut pada ibu loh aku melihat dengan mata kepala ku sendiri bapak itu minta maaf pada ibu tapi ibunya sebegitu emosinya marah-marahnya pada bapak itu malah ibu itu menunjukkan sebegitu sebegitu sombongnya berkata-kata saya anaknya daibastiar loh bu ibu itu menunjukkan sombong anaknya daibastiar itu orang kaya begitu kan ibu itu pengen menunjukkan bahwa ibu itu anaknya orang kaya bu ibu itu orang terhormat ibu itu akan mencalonkan lagi jadi bupati harusnya memberi contoh yang baik baik-baik dibicarakan baik-baik astagfir waladzim kamu gak atas bencang mana? saya atas salah anaknya daibastiar betul betul co co anak bapak ini rakyat mereka akan cocok sombong mulu yang bayar kohon ke sombong rakyat co salah kamu gak atas bencang mana? saya atas salah anaknya daibastiar betul lah mesti 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 ya namanya pejabat yang udah menjadi DPR ke yang menjadi bupati wali kota ataupun se sejawatnya itu dipilih oleh rakyat bukan dipilih sendiri enggak kenapa sih masih bawa-bawa nama orang lain saya anaknya ini saya ini ini kan gak penting semua rakyat itu memilih dan kalian ya para aparat negara kalau misalkan bisa diruntut ya kalian ini kan digaji sama masyarakat Indonesia ya seperti itulah contohnya seperti itu jadinya gak perlu lah kalian bawa nama-nama siapa nama ini saya anaknya ini saya temennya ini saya kentut ribet jadinya gak usah kalau misalkan marah kalian tuh yang elit lah misalkan kalian mau marah-marah atau apa dan sebagainya itu ada tujuan dan urgensinya tapi yang elit gitu loh menanggapnya yang elit karena kalian ini pejabat negara yang dimana pejabat negara ini bakalan dicontoh oleh masyarakat-masyarakat yang dipimpinnya seperti itu ya kan menjadi contoh kalau misalkan yang seperti ini gimana kalau misalkan masyarakat-masyarakat semuanya berlagak seperti ini itu seperti apa ribet kacau jadinya kan ribet 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 ya jadi gak jadi gak usah bawa nama-nama siapapun lah seperti itu jadi gak penting dan gak perlu itu kalian cuman cukup untuk apa ya bekerja-bekerja-bekerja ya memenuhi apa yang dibutuhkan oleh negara Indonesia kalau misalkan pun perlu marah dan perlu evaluasi perlu ini dan sebagainya yang elit lah yang elit ya itu satu orang kalian geruduk berapa orang seperti itu apakah itu contoh yang baik buat uang dermayu jangan lupa nomor 2 Pak Luki Hakim mau anaknya tukang sepatu mau anaknya tukang berdogan mau anaknya petani mau anaknya